Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Banjar kembali bertambah setelah ditemukan kasus satu keluarga yang merupakan pedagang di pasar sejumput atau pasar dadakan di perbatasan Martapura dan Kota Banjar Baru dinyatakan positif COVID-19. Satu keluarga yang terdiri dari empat orang itu dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah pemeriksaan swab meskipun mereka status orang tanpa gejala atau OTG. Keluarga itu diduga terpapar setelah ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19 yang berkunjung ke pasar ini. Mengantisipasi penyebaran atau adanya kluster pasar, pemerintah Kabupaten Banjar akan segera mengkoordinasikan melalui gugus tugas kabupaten dan instansi terkait untuk penutupan pasar. Ada pun satu keluarga yang dinyatakan positif COVID-19 itu, kini masih menjalani karantina mandiri di rumah, sambil menunggu tempat karantina yang disediakan pemerintah yang saat ini sedang penuh. Ya memang ada di daerah Cidaya Alus itu yang memang ada positif warga kita di sana. Untuk saat ini masih diisolasi mandiri di rumah karena memang tanpa gejala. Kita rencanakan dimasukkan di karantina dan karantina sedang disiapkan. Sedangkan di karantina yang punya provinsi itu masih penuh, jadi ada antrian untuk masuk di sana. Jadi kita masih menyiapkan karantina yang punya Kabupaten Banjar. Pasar yang berdiri di dua wilayah ini, untuk kawasan kota Banjar baru sendiri telah ditutup hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19 Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker bila sedang batuk. Jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur. Hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan.